selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari berbagai kejadian masa lalu untuk menatap masa depan karena kita adalah orang-orang yang masa depan kita siapkan termasuk anak-anak cucu kita juga dauroh seharusnya ini Ang Luqman kami persilahkan untuk bisa memperdalam nuansa dalam dinamika kompresi meja bundar itu banyak sekali sisi-sisi yang belum muncul di permukaan yang menaik pelajaran bagi kita begitu sahabat 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 rahimah kumumullah kali ini saya ingin bicara yang ringan anekdot di sekitar kompresi meja bundar jadi seperti kita sudah ketahui kontrasi meja bundar itu adalah dampak dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengira dengan sekarang metode Indonesia habis tapi ternyata yang terjadi adalah perlawanan di Sumatera dan di Jawa yang akhirnya menyebabkan Belanda tidak bisa mengelak dari tuntutan dari desakan dari tekanan dunia internasional untuk kembali ke meja perundingan Dewan Keamanan PBB memerintahkan Belanda dan Indonesia untuk menyendarakan konferensi meja bundar dan hak dan sebelum itu Indonesia menolak untuk pimpinan negara ini Presiden dan Wakil Presiden Indonesia berangkat langsung dari tempat awanan sebagaimana kehenak Belanda jadi adalah kemudian ada persetujuan Rum Van Ruyen yang memulihkan Indonesia dari situlah kemudian Indonesia Bung Hatta sebagai Wakil Presiden sebagai Perdana Menteri di bawah mandat Dewan Keamanan PBB mengikuti kontresi meja bundar yang hasilnya sudah kita ketahui peserta kontresi meja bundar itu selain Indonesia dan Belanda adalah permusawaratan negara-negara bagian BGKM Federal Overlock BFO yang diketuai oleh Sultan Pontianak Sultan Hamid Al-Ghadri saya ingin bicara bercerita tentang dua Hamid jadi jadi di BFO ada Sultan Hamid Al-Ghadri Belanda ingin agar dalam delegasi BFO kekontresi minyak bundar terdapat Wakil dari Keturunan Arab gak tahu apa pertimbangannya pokoknya Belanda ingin di dalam delegasi BFO itu ada Wakil dari Keturunan Arab Sultan Hamid selaku Ketua BFO sudah punya nama calon anggota delegasi dari Keturunan Arab yang pro Belanda keinginan dan siasat Belanda itu ditolak oleh penasehat delegasi RI yang bernama Hamid Al-Ghadri jadi di BFO ada Sultan Hamid Al-Ghadri di dalam delegasi RI ada penasehat delegasi namanya Hamid Al-Ghadri Hamid bersama-sama bekas aktivis Partai Arab Indonesia menyatakan tidak perlu ada delegasi minoritas Arab agak menyimpang sedikit Partai Arab Indonesia ini didirikan pada tahun 1934 1935 melalui Sumpah Pemuda Keturunan Arab Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab jadi di Semarang melalui Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab Orang-orang Arab ini menyatakan dirinya sebagai orang Indonesia Bertanah Air Indonesia Berbangsa Indonesia Inilah yang kemudian melahirkan sesudah itu Partai Arab Indonesia kita ketahui pada zaman Belanda itu menurut undang-undang Belanda warga negara itu dibagi tiga kelas kelas paling tinggi paling mulia itu adalah orang Belanda dan orang-orang Eropa kelas kelas kedua di serata kedua itu adalah orang-orang timur asing Cina Arab India orang-orang bangsa-bangsa Asia Jepang itu ada di serata kedua serata warga negara ketiga yang paling akhir itu Inlander kaum peribumi kaum bumi putra maka dulu kalau di rumah-rumah orang Belanda waktu di pintu masuknya itu ada tertulis dilarang masuk anjing dan Inlander ini seperti itu nah dengan Sumpah Pemuda Indonesia Ketuaan Arab orang-orang Arab menyatakan dirinya sebagai orang Indonesia artinya dengan sadar mereka menurunkan status keluarga negara dari kelas dua ke kelas tiga inilah yang membedakan menurut saya nasionalisme orang Arab nasionalisme keluarga negara Indonesia ketua Arab dengan nasionalisme keluarga negara keturunan yang lain Cina misalnya karena nanti dalam pembahasan mengenai pasal keluarga negaraan di dalam badan penyelidik usaha persiapan keberdekaan di BPUPK itu orang-orang warga negara Indonesia Keturunan Cina itu diwakili oleh empat orang Arab satu Indo satu ketika membahasan pasal keluarga negaraan wakil-wakil warga negara Indonesia Keturunan Cina itu menghendaki supaya orang-orang Cina itu boleh berdui keluarga negaraan jadi ketika pasal tentang warga negaraan dan undang-undang dasar itu disahkan dan tidak menghadut keluarga negaraan itu tokoh salah seorang tokoh pejuang Tionghoa itu Lim Kun Hian itu menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan BPUPK sementara wakil Indo dan wakil Arab ya walaupun mereka juga kurang apa kurang puas tapi mereka terima nah PAI itu Partai Arab Indonesia sejak awal didirikan mereka menyatakan nanti kalau Indonesia sudah merdeka maka PAI harus BUPAR dan seluruh anggota PAI harus masuk ke dalam partai politik yang didirikan oleh bangsa Indonesia maka Abdurrahman Baswedan selaku ketua PAI dia masuk ke partai Masyumi Hamid Al-Gandri ini juga aktivis PAI dia aktif di partai sosialis Indonesia yang dipindah oleh Sultan Sahbid jadi menyebar mereka tapi dan sampai sampai sekarang itu gak pernah ada lagi ada apa namanya sudah Indonesia merdeka gak ada orang bikin partai Arab tapi warga negara Indonesia keturunan China kita catat mereka masih punya buffer key nah di masa waktu lama itu mereka punya buffer key jadi inilah sebabnya Sultan Hamid Hamid Al-Gandri yang PSI itu dia aktif di PSI dan dia menjadi kemudian menjadi penasehat delegati Hamid Al-Gandri menolak gagasan Belanda untuk mengangkat minoritas Arab sebagai anggota BFO menurut Hamid Al-Gandri keturunan Arab sudah termasuk dalam bangsa Indonesia dia menegaskan lagi pendidikan awal itu karena itu tidak perlu ada delegasi khusus keturunan Arab saya kata Hamid Al-Gandri menjadi penasehat delegasi RI bukan karena saya keturunan Arab tapi karena saya warga negara Republik Indonesia nah pertikaian dua Hamid ini agak ramai sampai akhirnya tercapai kompromi yang ternyata menguntungkan Hamid dan bekas PAI dua orang ketua Arab ditunjuk menjadi penasehat delegasi BFO yaitu Abdul Qadir Assegab yang pernah menjadi pengurus PAI dan Yahya Alidrus simpatisan PAI setibanya di Belanda kedua bekas aktivis PAI yang menjadi penasehat delegasi BFO itu menyerahkan segala urusan politik dalam KMB kepada Hamid Al-Gandri yang penasehat delegasi RI jadi lagi-lagi Belanda salah hitung dia pikir kalau sudah Arab ini pasti ikut dia pertikaian Hamid dua Hamid ini juga tidak cuma dalam urusan susunan delegasi tapi juga dalam materi persidangan untuk memudahkan pembahasan sidang-sidang KMB dibagi dalam komisi-komisi antara lain ada komisi militer yang diketuai oleh Sultan Hamid Al-Gandri Sultan Pontianak mengapa Sultan Pontianak yang diangkat menjadi ditunjuk menjadi Ketua Komisi Militer karena Sultan Pontianak ini sampai saat itu masih Pontianak itu adalah Ajudan Ratu Juliana karena itu dia memang komenten sangat berkomenten untuk menjadi Ketua delegasi menjadi Ketua Komisi Militer di KMB nah itu setiap kali dan ternyata kemudian nah inilah dua nama sama-sama Ketua Arab sama-sama Hamid Al-Gandri tetapi orientasi politiknya berbeda Sultan Hamid Al-Gandri ini kita tahu kemudian dalam Kabinet Tris dia menjadi salah seorang formatur dari unsur federal bersama-sama anak Anak Agung Agung Bung Hatta dan Sultan Hamid Kubur di dalam Kabinet dia masuk kalau Kabinet Tris yang dipimpin Perdana Menteri Hatta dia menjadi Menteri Negara kemarin sudah kita jelaskan tugas salah satu tugasnya adalah membuat lambang negara walaupun lambang negara yang kita kenal ini gagasan awalnya itu datang dari Sultan Hamid Al-Gandri tapi yang populer sebagai perancang lambang negara justru Mr. Muhammad Yamin kenapa pertama karena memang Yamin itu pandai dia berpidato jadi dimana-mana dia pidato dia jelaskan itu lambang negara itu detail yang kedua karena memang sejak tahun 1950 karir politik Sultan Hamid Al-Gandri itu selesai dia Sultan Hamid Al-Gandri terlibat dalam aksi penyerangan Westerling dan angkatan perang Ratu Adil ke Divisi Siliwani di Bandung pada tanggal 23 Januari 19 jadi Sultan Hamid Al-Gandri nama Sultan Hamid Al-Gandri dikaitkan dengan peristiwa apa angkatan perang Ratu Adil yang menolak Republik Indonesia Serikat mereka mengultimatum RIS dan negara Pasundan agar mengakui mereka sebagai tentara Pasundan jadi APRA ini kepingin masuk sebagai tentara Pasundan kemudian menolak usaha-usaha pembubaran negara Pasundan kita tahu pembentukan negara Pasundan itu disambut dingin oleh masyarakat Jawa Barat jadi pada tanggal 24 Januari serangan Westerling dan APRA dapat diatasi tetapi Westerling kemudian melanjutkan petualangannya ke Jakarta Westerling berencana menangkap seluruh menteri RIS jadi dia ingin negara RIS itu bubar jadi ingin tetap supaya Belanda tetap dan merencahkan pembunuhan terhadap menteri pertahanan RIS Sultanahmukubwono ke-9 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan M. Ali Budiardo dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simak Tupan rencana Westerling itu dapat digagalkan belakangnya diketahui gerakan ini otak dari gerakan ini adalah Sultan Hamid kedua karena itu Sultan Hamid ditangkap dan dia dipenjara jadi sejak tahun 1950 karir politik Sultan Hamid kedua itu selesai nah yang padahal dia yang apa namanya yang menunjuk politik labang negara tapi yang dikenal sebagai seolah-olah sebagai pencipta labang negara itu Mr. Muhammad Yamin nah disini ini harus clear jadi sebenarnya yang berjasa itu karena karena gagasan Yamin itu oleh kabinet ditolak karena terlalu berbau Jepang yang diterima konsep dasar negara itu yang dirancang oleh Sultan Hamid tetapi kemudian dikoreksi oleh Pak Natsir sehingga menjadilah lambang negara itu seperti yang sekarang Nah Hamid Al-Gadri dan Sultan Hamid Al-Gadri itu sebenarnya pernah bertemu Wakil Presiden Muhammad Hatta pernah menganjurkan kepada Hamid Al-Gadri untuk cobalah buka komunikasi dengan Sultan Hamid karena bagaimanapun kan ini nanti ini negara Borneo ya waktu itu negara bagian Borneo negara bagian Kalimantan bukalah komunikasi sama hanya sebagaimana Bung Hatta meminta Pak Natsir untuk datang ke Pak Sunda buka komunikasi gitu Maka Hamid Al-Gadri kemudian mengontak Sultan Hamid Al-Gadri dan mereka bertemu bertemu di hotel waktu itu di Jakarta ada hotel Des Indes yang sekarang jadi apa itu di Harmoni itu dan diruntuhkan Nah karena Sultan Hamid ini adalah ajudan Ratu Belanda di hotel itu dia dapat kamar suite room bertemulah kemudian Hamid Al-Gadri dengan Sultan Hamid Al-Gadri tapi pertemuan itu tidak mengesankan bagi keduanya kenapa karena Sultan Hamid Al-Gadri itu orangnya formalistis walaupun juga hebatnya Sultan Hamid Al-Gadri kaget juga ketika ketemu itu ternyata Sultan Hamid Al-Gadri itu sudah punya data lengkap mengenai Hamid Al-Gadri dimana lahir segala macam semua data pribadi Hamid Al-Gadri sudah ada di tangan Sultan Hamid Al-Gadri jadi memang karena dia tentara mungkin intel juga itu ajudan Ratu tapi tetap Hamid Al-Gadri tidak terkesan dengan pertemuan yang menurut dia Sultan Hamid itu terlalu formalistis dalam pertemuan itu Sultan Hamid Al-Gadri curhat kepada Hamid Al-Gadri dia mengatakan bahwa dirinya ini pengagum Sultan Sahrir sebagai pengagum Sultan Sahrir Sultan Pontianak ini sebenarnya ingin sekali bertemu berbicara berbicara dengan Sahrir tapi katanya Sultan Pontianak ini beberapa kali dia menelpon ke kantor Sahrir ke kantor Perdana Menteri itu selalu gak pernah direspon maka kemudian Hamid Al-Gadri segera menemui Sultan Sahrir dan dia ceritakan keluhan Sultan Pontianak Sahrir kabir dia merasa dia gak pernah dikontak oleh Sultan Hamid tapi ok lah kata Sahrir oke atur aja kita bertemu maka diterimalah Sultan Hamid Al-Gadri ini di rumah Perdana Menteri yaitu di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 rumah tempat diucapkannya proklamasi itu jadi dulu itu rumah itu dijadikan rumah dinas Perdana Menteri jadi presiden itu di istana lalu Perdana Menteri disitu Wakil Presiden itu di Merdeka Selatan Presiden Merdeka Utara Wakil Presiden Merdeka Selatan Perdana Menteri di Pegangsaan Timur nomor 56 lagi-lagi pertemuan ini juga tidak mengesankan karena sikap formalitasnya formalistisnya Sultan Hamid Al-Gadri sementara Sultan Sahrir itu dikenal sebagai orang yang tidak suka protokol R tidak suka formalitas dia santai saja begitu jadi akhirnya pertemuan itu juga sama-sama tidak mengesankan bagi kedua pihak nanti belakangan baru penilaian Sahrir kepada Sultan Hamid ini berubah jadi pada tahun 60-an para pemimpin bangsa itu ditangkapi oleh Presiden Soekarno tanpa alasan yang jelas Sultan Sahrir Mr. Muhammad Rum Buya Hamka Mukhtar Lubis Subadius Sastrosatomo Kiai Soleh Iskandar Pak Nadsir Pak Saprudin Isha Ansori Ejatut Takhin Mukhtar Gazali apalagi J.S. Prinsen jadi banyak tokoh-tokoh yang ditangkap oleh rejim Orde Lama Presiden Soekarno tanpa diaduk Pak Yunan Nasution ini harus dibedakan sering saya terima kiriman di WA bahwa yang ditangkap itu Yunan Helmi Nasution keliru yang ditangkap oleh Soekarno itu Muhammad Yunan Nasution bekas Sekjen Partai Mas Sumut kalau Yunan Helmi Nasution itu tentara dia ketua HSBI terakhir itu menjadi pangkatnya kalau enggak salah lahir itu latang kolonel di Islamic village itu itu mertua dari salah seorang ketua majlis majlis apa namanya majlis pertimbangan kehajir Ibrahim Lubis itu Pak Yunan Helmi Nasution ini enggak ditangkap ini ketua himpunan seni budaya Islam yang ditangkap itu Yunan Nasution nah dalam penjara itu bertemulah Sahrir dengan Sultan Hamid Adi Gandhi Sultan Putyana jadi Sahrir itu ketika di penjara terkena penyakit darah tinggi sehingga pada suatu hari ketika dia sedang di WC dia terjatuh kena serangan spruk terjatuh nah satu-satunya orang yang melihat peristiwa itu itu Sultan Hamid Al-Ganti maka dia segera berlari menolong Sahrir dan tanpa perasaan jijik sama sekali dibersihkannya itu Sultan Sahrir dari kotoran yang menempel dan diangkatnya ke tempat itu baru sesudah itu teman-teman yang lain datang ada Pak Nasir Pak Prawoto Penjah Semual itu semua sibuk semua sibuk memijiti Sahrir sehingga muncul guyonan kata Penjah Semual itu lihat ketika dilihat Pak Nasir sedang memijiti Sultan Sahrir itu lihat Masumi sedang memijiti PSI kata Penjah Semual Nah setelah peristiwa itu pendapat Sahrir terhadap Sultan Hamid berubah jadi Sahrir berkata kepada Sultan Hamid kepada Hamid Al-Ghadri Hamid Al-Ghadri ini adalah kakek dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang ini Nabil Makarim ini Hamid Al-Ghadri ini kakek dari Nabil Makarim jadi Sahrir bilang sama Hamid Al-Ghadri Kamu ingat apa pendapat saya dulu tentang Sultan Pontianak Oh iya Nah sekarang kata Sultan Sahrir saya akan mengoreksi pendapat saya Menurut saya Sultan Pontianak itu orang yang baik kata Sahrir Jadi sahabat Sahabat Sarasian Alhamdulillah Alhamdulillah ketika Sultan Sahrir meninggal dunia nah ini tragedi ini tragedi bangsa Indonesia yang tidak boleh terulang lagi Sultan Sahrir itu itu pemimpin Republik Indonesia di masa permulaan dia adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dialah yang membawa persoalan Indonesia ini ke forum internasional orang boleh setuju boleh tidak setuju dengan politik perundingannya Sahrir tapi dengan politik perundingannya Sahrir itulah masalah Indonesia muncul di forum internasional menjadi perhatian di Asia melalui kompresi inter-Asia yang digagas oleh Perdana Menteri India Nehru juga masuk menerobos ke sidang-sidang Dewan Keamanan PBB tapi apa yang terjadi di akhir kekuasaan otoriter Presiden Soekarno Sultan Sahrir ditangkap di penjara tanpa jelas apa kesalahannya karena tidak pernah diadini di penjara inilah Sahrir kena serangan struk dan baru sesudah parah ini teman-teman yang di luar yang di dalam meminta supaya Sahrir dibebaskan karena Sahrir itu sakit memerlukan pengobatan itu gak digubris oleh pemerintah sampai dia kena struk barulah sesudah parah itu Sahrir diizinkan berobat ke luar negeri itu pun dipilih-pilih oleh rejim itu jadi gak boleh ke apa akhirnya keluarga memilih dirawat di Swiss ini tragedi saya kira tragedi terbesar bangsa kita Sahrir kemudian meninggal di Swiss dalam status sebagai seorang tahanan politik bayangkan seorang pejuang bangsa seorang yang besar jasanya buat republik meninggal dalam status sebagai tahanan politik ironisnya ini ironis persis pada saat Sultan Sahrir meninggal dunia Presiden Soekarno menetapkan Sultan Sahrir sebagai pahlawan nasional apalagi artinya gelar itu buat Sahrir yang sudah meninggal tapi itu barangkali jiwa besarnya Soekarno barangkali mengakui kekeliruan dia tapi itu iron seorang yang meninggal dunia dalam status tahanan politik pada hari meninggal dunia itu dia ditetapkan menjadi pahlawan nasional nah pada saat pada hari pemakaman Sultan Sahrir para tahanan politik Sahrir meninggal pada tahun 66 pada bulan kalau tidak keliru bulan Mei tahun 66 jadi sudah masa peralihan dari orde lama ke orde baru jadi presidennya masih presiden Soekarno tapi kekuasaan eksekutif sudah lebih banyak di tangan jeneral Soeharto jadi ketika pemakaman Sultan Sahrir di taman makam pahlawan Kalibatah para tahanan politik itu Pak Natsir Pak Ruh Pak Rau semua yang ditahanan politik itu dibolehkan untuk takjiah termasuk Sultan Pontianak II ini juga dibolehkan untuk datang ke rumah Sahrir untuk bertajian pada saat saat itulah Hamil Al-Ghadri membisikkan pesan Sahrir dan keluarga kepada Sultan Pontianak II kata Hamil Al-Ghadri keluarga menyebabkan atas pertolongan Sultan Pontianak II pada saat pertama yang kedua kata Hamil Sahrir Sahrir sebenarnya Hamil Sultan Pontianak itu orang baik jadi kata Sultan Hamil Al-Ghadri Hamil Al-Ghadri begini Sultan Hamil itu orang yang baik dia mencintai Indonesia dan berani putus lagi dia jadi kata Hamil Al-Ghadri Sultan Hamil Pontianak itu itu orang yang baik dia mencintai Indonesia dan berani mengambil risiko tetapi karena latar belakang hidupnya ya dia kan ajudan ratu Belanda bahwa pasti hidupnya enak lah lagi juga Sultan jadi karena latar belakang hidupnya dia selalu menghadapi dilema dalam mengambil keputusan politik dilema antara sumpah setianya kepada ratu Belanda dan cinta tanah airnya yang alami kepada Indonesia jadi bagaimanapun sebagai Sultan Pontianak yang lahir di Indonesia dia cinta kepada Indonesia tetapi dia juga terikat kepada sumpah setianya kepada ratu Belanda itu dilema Hamid Al-Ghadi hingga sampai sekarang saya terakhir ketika saya berkunjung ke Pontianak itu teman-teman di Pontianak mengusulkan menuntut supaya Sultan Hamid Al-Ghadi Pontianak ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena dari dialah itu lahir gagasan mengenai lambang negara Pancasila yang oleh dosen Ponegutas disebut itu bukan Garuda Pancasila tapi itu Elang Garuda itu perpaduan antara burung Elang dan burung Garuda Elang Garuda Elang Raja Wali Tiurman Bantu Rahman itu dia menyebutnya itu bukan Garuda Pancasila tapi Elang Raja Wali dia berjasa tetapi kemudian nah gak bisa dibantah dia punya kendala itu kendala dia pernah dihukum karena urusan APRA itu di Bandung nah kecuali kalau pemerintah merehabilitasi saya gak tahu karena undang-undang tentang pahlawan nasional tahun apa namanya tahun 2009 itu mensyaratkan seorang calon pahlawan nasional itu tidak boleh pernah dihukum berbeda dengan Pak Kasman Pak Kasman itu pernah dihukum tapi itu soal politik soal politik kalau ini kan dia terlibat apa kayak pemberontakan apa apa aksi APRA itu pemberontakan dan diadili dan dia diadili berbeda juga dengan Pak Natsir Pak Asafrudin Pak Natsir Pak Asafrudin nanti kita akan bahas nanti itu ikut PRRI tapi dia sudah dapat amnesti dia di penjara itu tanpa pernah diadili kalau Sultan Pontiarak ini dia di penjara berdasarkan putusan pengadilan nah itulah yang dapat saya sampaikan ini mudah-mudahan gak terlalu berat gitu jadi anekdot-anekdot ini menarik juga misalnya nanti ada anekdot misalnya jimat diplomat itu menarik juga itu bagaimana seorang Rum dipanggil oleh Presiden Soekarno disuruh menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk dikasih jimat supaya kuat menghadapi diplomat-diplomat Belanda itu nanti nah lain hari kita ceritakan itu terima kasih Pak Sekien Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih Kak Luqman pencerahannya banyak hal yang baru ya bagi kita teman-teman sekalian yang terakhir soal Stansarir ya ini berapa tahun dia ditahan itu sekitar lima tahunan ya Kak Luqman ya empat tahunan empat tahunan ya tahun 162 iya persoalannya kan persoalan apa ya sesungguhnya ya kalau menurut kita kan enggak inilah dia ditangkap oleh Suban Rio kan waktu itu dia kepala intelijen dianggapnya musuh persif masa sih musuh persif ditangkap bersama-sama dengan rumpah nasir juga saya ingatnya kan begitu sama-sama ada undangan kawinan dari yang dari Bali itu oh iya aneh gitu sampai berlama-lama padahal dia kan pahlawan dia yang tokoh kemerdekaan itu undangan itu apa namanya apa istilahnya Ngaben 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 apa Ngaben membakar membakar jenajah itu jenajah ayahnya anak agung gede agung anak agung gede agung itu kan terakhir dia akan menjadi apa menti luar negeri jadi anak agung ini mengundanglah koleha-kolehanya ini Sahrir Prawoto Rum gitu Subadio orang-orang ini datang menghadiri itu dan ya namanya tokoh politik kalau ketemu ya pasti ngomong politik ya kan intel yang dikirim ke sana intel kejaksaan agung itu itu namanya Adnan Buyung Nasution Bang Buyung bilang lah yang namanya orang-orang politik kalau ketemu ya pasti ngobrolnya politik becadanya politik kan begitu dianggap oleh Bang Buyung itu konspirasi gitu enggak Bang Buyung nggak menganggap itu Bang Buyung malah menolak keduaan itu nggak benar itu jadi itu ditampak siring pertemuan itu kesudah itu kan mereka ditampak siring tidurnya jadi itu memang nah kalau Pak Natsir Pak Sat Bu Radul Harap itu lain lagi Bu Yahamka lain lagi Bu Yahamka itu dia menghadiri undangan sunatan di Mauk lalu dituduh lah dia melakukan rapat gelap di Mauk untuk membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama Saipudin Juri gitu itu juga 4 2 tahunan gitu itu ya itu kan pengaruh pengaruh ini ya PKI ya kalau kemana pola-pola PKI gitu karena pengaruh PKI kan sudah kuat saat itu kan ya iya untuk luar negerinya Subhano Diyo di Kepala Pusat Intelijen gitu loh jadi memang mungkin sengaja tokoh-tokoh yang akan melawan PKI itu dicari kesalahannya ya ini sebetulnya menarik karena konspirasi semua kejadian-kejadian penting dalam politik itu kan hasil sebuah konspirasi itulah salah satu sebetulnya kelemahan kita Kang Rukman jadi membangun konspirasi secara apa ya secara jujur ya secara bersih gimana kan gitu ini yang tokoh kolam ya gimana Kang Anding ini kita apa yang konspirasi apa yang sedang dibuat Kang Anding ini dari mana yang terlihat disini pergolakan pergolakan politik yang sebetulnya nuansanya nuansa akademik awalnya kan tapi ketika dalam proses sebelum 66 itu kan dalam banyak proses politik berdasarkan keputusan intelijen termasuk Sultan Al-Ghadri sebetulnya kalau Hamid Al-Ghadri kalau dilihat dari jasanya jasanya itu kan luar biasa gitu loh karena itu lambang negara harus ada harus ada proses pemaafan atau pemakluman gitu ya silahkan teman-teman yang lain ada komentar oke Pak Assalamualaikum Salam ya pas kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Lukman yang kemudian menimpa pada Sultan Sahrir dan itu kan lebih banyak dari pengaruhnya Suban Rio yang dia itu adalah komunis kemudian kalau kita perjalanan berikutnya yang saya ingin ini Pak yang ternyata yang apa tadi Pak istilahnya persekongkulan ya konspirasi konspirasi ya konspirasi politik itu berlangsung sampai di di daerah Pak ibu mertua saya itu dulu kan ketua fraksi Masumi di Jawa Tengah di fraksi Masumi kemudian beliau juga ditangkap juga dan sampai menurut ceritanya sampai di pengerus ranting Masumi sampai di tingkat kecamatan semua ditangkap ditangkap dipenjarakan tanpa proses hanya pada waktu itu cerita ibu mertua beliau masih masih beruntun karena begitu rezim order lama ini tumbang digantikan order baru ibu mertua akhirnya diangkat menjadi PNS tapi akhirnya mundur dan ini beliau akhirnya aktif jadi pengusaha jadi pengusaha kemudian Alhamdulillah saya diketemukan melalui perjuangan di P3 saya menjadi kader dan saya diambil menantu karena aktivitas saya pada waktu itu dan dari situ saya banyak mendengar cerita tentang bagaimana mempertahankan kemerdekaan mulai dari 1945 sampai tahun 1965 pada waktu memang luar biasa fitnah 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 PKI memang sangat kuat sampai terjadinya Afer Madiun dia sudah ikut aktif dan juga pembantian para tokoh ulama di Wonogiri di Wonogiri ini adalah daerah merah yang di daerah ini ini ada monumen pembantian umat islam oleh PKI jadi konspirasi yang di dikembangkan di eranya Orde Lama kemudian terus berakhir Alhamdulillah berakhir pada era Orde Baru tapi tampaknya sekarang ini mulai muncul kembali Pak ya muncul kembali dan tampaknya pula ini akan dilembagakan oleh sebuah undang-undang kalau ini kita diam kita tidak berjuang aduh tetap MPR 66 TPM tentang larangan PKI 6 MPR berapa ya Pak ini kan sudah tidak dihitung lagi oleh regime sekarang bagaimana pendapat Pak Lukman dan juga Pak Sekjeni terima kasih Pak Assalamualaikum ya saya yang berpendapat yang berpendapat Kang Lukman sejarah itu kadang-kadang itu berulang dan seringkali ingatan kita itu pendek kita lihat aja kan saya agak terheran-heran ada seorang tokoh saya gak usah sebut namanya guru besar hukum diminta pendapat tentang RUHIP itu dia gak menyentuh substansi sama sekali dia malah bicara soal bagaimana memperkuat BPIP supaya kepala BPIP itu menjadi setingkat menteri jadi karena itu bukan lagi badan tapi dewan kok yang gitu-gitu yang dia sampaikan apakah apa ya orang makin makin takut kehilangan tapi kan apalagi yang ditakutkan saya heran seorang guru besar hukum seorang yang juga saya tahu dia berlatar belakang aktivis seperti itu mas Ande jadi mungkin ini sudah ada ketakutan harus lebih banyak orang-orang yang kayak mas Ande ini di tingkat pusat yang berani begitu saya kira terlebihnya saya kira tahu kemarin malam itu ada tadi malam itu ada rapat-rapat Dewan Pertimbangan MUI membahas tentang RUHIP hasil rapat MUI terakhir tadi malam itu ada pertemuan Dewan Pertimbangan MUI apa hasilnya sampai sekarang sebelumnya menikap itu RUHIP saya kira itu aja Pak Kapas Pak Kapas ya kalau nanya-nya ke Ketum Pak apa namanya Pak Anding karena dia anggota Dewan Pertimbangan MUI hadir walaupun gak hadir biasanya hasilnya disampaikan dia informasinya cepat itu karena memang disampaikan juga itu kan respon Pak Anding ya dari Pak Anding juga masalahnya kita bukannya tidak berpikir karena memang sekarang justru Ketum kita juga gelisah nih parmusi ini karena kegelisahan buat umat juga dewat MUI betapa pemerintah ini sebetulnya sangat menurun drastis singkat kepercayaannya tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga di elit politik ini yang kita punya khawatiran apapun yang terjadi ya mungkin pas kalau barang atau apa ini yang masyarakat kecil kan tetap dirugikan itu aja karena ya kita harusnya belajar dari sejarah betapa pemimpin-pemimpin dulu itu apa terbuka punya integritas tokoh-tokoh yang memegang peranan jadi karena itu Pak kalau kita runut dari sejarah dari kasusnya Pak Sultan Syahir yang di fitnah saya kira itu lebih banyak fitnahnya konspirasinya Subandrio kemudian sampai berlangsung menjelang G30 SPKI tahun 65 kemudian tokoh-tokoh Masumi sampai di tingkat kecamatan di penjara beberapa bulan untung pada waktu itu langsung ini jadi G30 S-Metus ditumpas baru kemudian bebas andekan tidak bebas andekan tidak berhasil ditumpas mungkin banyak tokoh-tokoh di tingkat kecamatan pengurus Masumi sudah hilang semua dan ini kok kalau dulu kan konsepnya Pancasila Pancasila Masakom sekarang ini kan BPIP kemudian HIP dan sebagainya ini kok sakralisasi apa bagaimana Pak ya di atas Pancasila ini sehingga dan anehnya di dalam RUU HIP yang ini sudah masuk di bandar legislatif dan hanya satu partai yang menolak yaitu PKS dimana di dalam RUU HIP ini jelas tegas menghilangkan tab MPR nomor 25 atau 66 yang ini kalau ini dilangkan artinya kan ya komunismenya boleh dong berkiprah lagi di negeri ini dan betapa mengerikan Pak perjalanan bangsa ini kalau kita diam ini Pak jadi renungan bagi kita semua bagi kawan-kawan parmusi se-Indonesia banding bukan hanya boleh tapi juga membersihkan nama PKI kan gitu ya iya otomatis kan melihat karena itu begini ya ini kan pengalaman sejarah kenapa saat itu Bung Karno seolah-olah tidak berdaya gitu kenapa justru banyak menugikan posisi bangsa ini negara ini maksudnya umat terutama karena kita lihat seperti jangan pernah meninggalkan apa namanya iya kemimpinan itu dulu yang di sekeliling Soekarno kan tidak ada tokoh-tokoh umat yang di sekeliling Bung Karno yang harusnya bisa mengingatkan gitu sama sekali waktu itu kan Pak Nasi dan kawan-kawan relatif tidak ada komunikasi dengan Bung Karno karena itu betul oleh BKI ini jangan kita kembali terjadi kayak dulu jadi ini PTK PTK kita kenal sebagai partenya para ulama tapi terhadap kasus ini PTK malah mendukungnya tanpa suara Pak Andi kalau partenya para ulama itu dulu ketika ketika saya menganggung lukman di aktif kalau sekarang kalau menurut saya bukan partenya para ulama lagi kalau menurut saya ini mohon maaf terhadap kawan-kawan parmusi yang masih berada di P3 dan saya masih di P3 juga Pak saya gak pindah kemana-mana kemarin saya masih dari caleg juga tapi saya rasanya sedih Pak melihat perjalanan partai yang dulu kita besarkan saya jujur saya dibesarkan di P3 Pak dari tahun lepas SMA saya TBI Generasi Muda Persatuan Pemuda Kaabah kemudian terus sampai jadi Wakil Sekretaris Partai jadi Ketua Partai saya banyak inisiasi perda-perda untuk membangkitkan keumatan tapi begitu saya tinggal Jangan menyerah Pak Anding Insya Allah kita berniat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini jadi jangan mutung jangan mengambak ya mungkin di calur lain terus berpikir Insya Allah begitu Pak Salim yang punya pengalaman juga dia diam-diam orang paling dekatnya yang parit ini ini rusak semua ini keadaan baik-baik sekalian waktu sudah mendekati saya sebentar sedikit boleh ada Profesor Profesor Mudia Suti silahkan ya ya boleh tidak nanya dia dia nambahin ya saya nanya juga Pak Lukman Hakim Serahwan Parmusi yang kita banggakan mencermati tentang KMB itu ya konferensi Mijabundar tapi dari perjalanan Indonesia menjadi negara yang secara de facto dan de euro mulai dari zaman perjanjian Inggarjati perjanjian Renville perjanjian Romroyen KMB terakhirnya KMB tapi saya heran apa sisi lain ya dari Soekarno emang waktu perjanjian pertama kita secara diplomatis bagus perjanjian kedua bagus perjanjian ketiga bagus perjanjian yang keempatnya kenapa Soekarno itu nggak langsung tegas gitu loh Pak poin satu pasal satu itu mengatakan bahwa untuk Irian Barat akan aku selesaikan satu tahun kemudian itu kan berarti tahun 49 jadi tahun 50 setiap tanggal 16 sampai 17 kita meminta kepada Ratu Juliana untuk kemerdekaan Papua masuk ke NKRI sampai terjadinya kemerdekaan Papua itu tanggal 23 Mei 69 itu kan terlalu lama energi bangsa kenapa Soekarno nggak tegas gitu waktu itu ini sebagai evaluasi sejarah Soekarno tentang KMB itu catatannya yang waktu itu Pak Luman Hakim itu sudah jadi pelaku sejarah belum tahun 49 itu kalau saya kan belum lahir itu yang pertama yang kedua masalah ideologi ya jadi sangat sisi lain para lompatnya itu udah apal betul kayaknya udah kayak temannya di parmusi gitu tahu semua hebat kalau saya kan baca secara textbook ya kemudian pengajar mata kelas diplomasi kalau yang salah saya menganalisis tentang ideologi saat ini saat ini saya lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia itu yang paling nomor satu itu Cina indikatornya adalah pengguna mobil-mobil mewah itu Cina sementara di Las Vegas sendiri itu sepi waktu itu kan saya pulang dari Singapura udah berapa tahun yang lalu ya jadi si travel ini dia bilang bahwa orang-orang sekarang gak mau terbang ke apa namanya Amerika Las Vegas itu sepi bu jadi dia perginya itu ke tempatnya Lionel Messi apa namanya di Eropa di Eropa di Barcelona dan sebagainya itu sudah tidak seksis lagi Amerika nah kenapa Cina menjadi apa namanya senternya dunia sekarang ini ada tiga yang dikatakan oleh Yuan Toh waktu apa namanya konferensi di Bali itu dia langsung apa namanya langsung di Obama bidato Yuan Toh kamu itu saya nanya sendiri itu merubah mata uang Yuan itu satu yang kedua enak sekali kamu untuk mengkopas apa namanya mengambil hak intelektualnya negara barat kalau langsung kamu kopas saja di Cina contohnya kalau barat menemukan Nokia langsung di NXIA dengan fitur yang sama dengan jadi apakah dia peduli apakah dia kubris pendekat Obama itu protes kepada Presiden Cina gak peduli dia bahwa di Cina negara Cina itu mengkopas atau apa namanya menghak intelektual itu tidak melanggar undang-undang karena ada sekelompok daerah Cina itu memang boleh silahkan orang itu mengambil penemuan dari negara Cina gak ada masalah tidak melanggar undang-undang jadi Cina sendiri memang seperti itu kalau akan mencari barang-barang branded gak ada di Cina gak ada adanya KW semua palsu semua dan itu dijual ke seluruh pangsa pasar dunia dan best seller maksudnya luar biasa lakunya jadi dia mengatui bahwa perdagangan dunia itu akan menguasai dunia contoh kita sebagai muslim di Arab itu semua tasbih itu kan made in Cina mungkin lah made in Cina kopiah made in Cina semua made in Cina dan dia tahu itu saya belum begitu jauh untuk kebijakan pemerintah tapi saya melihat fenomena di luar itu kenapa Amerika sekarang itu sesuai perekonomiannya apalagi kebijakan Donald Trump yang dalam tanda petik merebut kekuasaan dengan seperti itu misalnya tidak seperti sejarah Amerika yang demokratis kemudian dia dan sebagian itu jadi Cina sendiri sekarang akan belajar dengan Belanda dengan negara-negara lain untuk perubahan tentang senjatanya jadi kalau senjata masih nomor satu di Amerika tapi untuk pertumbuhan ekonomi Cina nomor satu nah mungkin mungkin ya Indonesia Indonesia sekarang ini paradigma politiknya bukan ke Amerika sentris mungkin ke Cina mungkin dalam tanda petik karena Cina menjadi senternya dunia nah itu juga menjadi catatan kita bahwa kenapa ideologi apa namanya komunis itu subuh di negara miskin karena orang mudah dipervokasi kalau kita kaya gak akan kita itu mau jajak demo artinya apa bahwa ideologi komunis itu apa namanya harus dilawan bahwa kita harus kaya kita harus punya kesatuan dan persatuan maka tidak akan mampu akan mental ideologi itu gitu menurut saya supaya kaya harus banyak investasi investasi yang siap itu dari Cina nah itu makin harus jeli kan tidak harus dari Cina aja makanya apa namanya sekarang ini saya ngeliatnya gini harus di tingkat politik elit itu tidak kalah hebatnya juga di tingkat masyarakat maksudnya di tingkat civil society grassroot gitu ketika pemerintah akan mengalir kebijakan yang salah gitu stakeholder seluruh elemen masyarakat harus protes bahwa itu tidak benar kenapa tidak dari Timur Tengah kenapa tidak dari Inggris tidak dari Jepang dan sebagainya persoalannya bukan kekayaan Mbak Tuti menurut saya tapi kesejahteraan kesejahteraan itu bisa karena keputusan politik persoalannya sekarang adalah keputusan politik yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat nah itu juga harus diendor masyarakat ini masyarakat ini karena masyarakat atas Indonesia itu kaya rakyat betul masyarakat ini masyarakat ini terakhir Pak Pak Luqman jadi peran parmusi sebagai dakwah melalui politik seperti yang diajarkan oleh Nadsir itu sangat tepat kenapa Soekarno itu dikelilingi oleh kelompok-kelompok orang komunis karena orang Islam menjauh nah jangan kita belajar dari sejarah masa lalu yang salah artinya kebijakannya ketum kita harus mendekati kekuasaan itu bukan untuk merebut kekuasaan tapi akan memberi dakwah-dakwah yang bagus kepada kekuasaan itu terima kasih kami tahu cuma mendorong-mendorong kita untuk mendekat itu Mas Andi kita mendekat itu diinjak-injak sama saja sumbar Bu sumbar Bu ini masuk sedikit Pak sumbar Pak yang masalah sekarang ini kan nyambut kuasa itu kan politis bukan ekonomi kalau politis sudah berkuasa jadi kadang-kadang semua istimewa yang diatur itu politis kadang yang DPR diatur orang-orang sedangkan presiden itu diatur politik BDI yang berkuasa apalagi sekarang yang banyak suara di kursi BDI berapa pesen itu cerita berita-berita informasi itu orang yang jelas yang tidak punya agama nah sekarang ini aturan-aturan yang kita buat jadi undang-undang sekarang ini kan banyak menghilangkan aturan agama betul betul istimewa oleh umat islam ditolak mentah-mentah tentang prografi itu semuanya ditolak mentah-mentah oleh orang yang tidak punya agama itu maka sekarang inilah dua politis sekarang ini yang berkuasa jelas siapa yang berkuasa ini yaitu masalahnya ya BDI sekitar berapa pesen itu BDI yang berkuasa itu makanya sekarang kualiti sekarang ini kuasa besar itu mengapa bukan kepenting umat yang dipikirkan sekarang kepentingan pribadi kalau kepenting umat dia pikirkan yang sama tidak ada miskinan sekarang ini banyak sebagian yaitu cukurung-cukurung bahasanya menteri menjadi cukurung sekarang ya jual tanah alasan membangun negara di Banyuasa itu jadi itu untuk kepenting pribadi dan juga mempengarikan masing untuk kepenting pribadi dan jual negaranya sendiri untuk orang lain bukan untuk usarakat nah ini yang kita lihat kalau seandainya presiden menteri mementingkan umat itu maka sekarang ini yang bahasa yang Pak sekarang ini bukan Islamnya dibanggakan tapi politik yang dibanggakan sehingga simbol Islam itu hilang hanya negara itu Islam itu hilang itu maka ketiga sekarang ini Pak bukan nama saya Islam tapi kenyataan di lapangan itu kepentingan umat sekarang ditinggal itu makanya yang simbol Islam makin lama makin lama yang kenyataan teori dan praktik tidak cocok dengan kenyataan betul banget Pak itu makanya sumbar mengapa sumbar itu yaitu menampau mengapa ya jelas idealis agama yang kuat utamakan agamanya sehingga pd.i. sumbar ini menurun mengapa jelas idealis agamanya yaitu makanya sumbar 80% itu mendukung yaitu mengapa ya disana adalah teletan ulama yang tidak mendekat kebenaran mementingkan umat mementingkan masyarakat nah sekarang kita lihat di tempat negeri itu makanya menang itu sumbar dan aceh mengapa sumbar dan aceh sekarang ini kita di jawa itu rata-rata basisnya itu orang-orang ateis agama banyak berita informasi itu maka banyak ustaz-ustaz kita ditangkap seperti Alipat Tanjung menjelaskan informasi ditahan banyak ustaz-ustaz kita ditahan di kuno Abdul Somad memacam itu jelas itu gara-gara gaya yaitu model lama namanya karena ini politik bisa mempelajari masa lalu Pak 65 sudah dia pelajari kalau dulu dia menguasakan Cina tentara dia tidak mungkin itu dia gunakan sekarang sistem ideologi dia tanamkan sistem akidah dia orak dulu piyakin umat islam dia orak arik sehingga ditandamlah umat islam sekarang ini untuk materi sekarang ini dikasih uang itu maka sekarang akidah merosot mengapa kita sekarang tidak peduli dengan politik apalagi pemerintah sekarang ini dia itu penting umat tetapi di atas masih bermain juga itu makanya sekarang ini membedakan politik dan agama itu mulai dari dulu politik dan agama sehingga orang yang di atas bermain politik sehingga orang yang agama dan politik dituduh dia yaitu mengadu agama merosak agama dituduh orang ini sekarang ini penudun jelas dengan islam seakan padahal orang yang melakukan kebohongan itu makanya kalau saya dengar dialog yaitu refliharun dengan din sesudin jelas yaitu perampokan suramal jalela yaitu perampas sentah tenaga sudah marjalela yaitu korupsi sudah marjalela di siapa di sana mengapa katanya di sana yaitu sekarang ini sudah ada orang korupsi di sana yaitu tidak pandang islam disana dia semangkanya semangkanya dia letak lah pos tengah tidak membuat itu mengapa politik sekarang ini bukan mempentingkan umat mempentingkan kelompok sesat bahkan mempentingkan perbandingan contoh sekarang Pak COVID sekarang ini ribut sekarang ini kita lihat mengapa masih ada TKA penenggara asing asing cindah bekerja di di panjang masing kita selakan kata tidak boleh bertahan menteri salah satu menteri lah namanya dikritik masih memasukkan penenggara asing sekarang tidak boleh penenggara asing masuk ke dengar Indonesia masih berlimpan masuk penenggara asing di Sulawesi lah namanya atau di Kalimantan ini membuktikan komitmen pemimpin sekarang ini tidak mementingkan umat mementingkan sesaat kita jelas DPS sudah menetapkan tapi kuncinya itu parmusi ini malah seperti yang diharapkan Bu Astuti ini kita hancur iya itu Pak parmusi kalau ingin eksis harus berprinsip amat makruf nahi mungkar Risa Mada ini sudah tepat tinggal bagaimana itu aja setuju Pak 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 saya tambah bicara sedikit silahkan silahkan jadi gini artinya dalam kondisi dalam dinamika politik ini mana yang baik kita berada di dalam sistem atau di luar sistem nah ini kadang-kadang ini kan orang ya gampang saja membuat teori-teori tapi ketika berada di dalam sistem apa sih yang dia buat ya kan pengalaman kan udah banyak kita saksikan kita alami ya kan jadi kalau kita kembali kepada standar-standar agama maka ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid Ogbah ya tentang ada ayat-ayat perlemen ya kalau kita mendengar hal-hal yang sudah tidak sesuai ya kita harus tinggalin dulu P3 pernah walk out di DPR kenapa sekarang gak bisa ya kan dan mendapatkan support dukungan umat yang begitu hebat nah tapi kalau andai kata mau juga ada dalam sistem saya setuju ilhamana saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa ketika HMI himpunan mahasiswa Islam mau dibubarkan oleh Soekarno itu menteri agama saya pun Zuhri kalau gak salah kan memprotes gak mau kalau memang itu terjadi mundur dari menteri nah ini Soekarno takut akhirnya gak bisa di bumarin nah ini antara lain kalau memang kita konsisten dengan Islamnya seperti itu saya kira itu Pak Sekjen terima kasih itu mengapa mengapa ketika itu menurun mengapa karena dia telah masuk sistem hanya mengejar satu menteri saja dia mengorbankan umat sebanyak mungkin sehingga menurun lah mengapa teori dan perhatikan jelas dalam posisi sekarang ini gak cocok dengan basis agama banyak bertentangan agama kita itu maka kita berlawan arah tapi kenyataan berlawan agama itu umat pun tidak percaya apapun hebat kita boleh menyampaikan apapun teori kita sampaikan tapi kalau kenyataan di lapangan bertentangan dengan tidak mempercaya itu makanya mengapa menurun bertiga sekarang di Sumatera Maret mengapa salah satu menurun adalah mendukung yang tidak benar bukan membelah yang benar mengapa yang tidak benar banyak yaitu kita contohlah Maret Undang-Undang Ormas contoh bahkan Undang-Undang Paragrafi itu salah satu bukti dia membela mengapa mengejar haus jabatan satu menteri yang dia kejar menteri agama dia kejarkan itu makanya kalau seandainya dia mundur saja menteri bisa menaik itu ketiga itu saja Pak saya masukkan sumbar makanya Sumatera Barat dulu lapan tusinya jadi tiga di provinsi mengapa salah satunya yang menentung jelas di IPDI itu jelas banyak bertentangan dengan umat Islam bukan umat bukan menting Islam tetapi menting segelintir orang sekelompok orang sekelompok orang yang sedikit sehingga menghabiskan menghilangkan yang banyak sehingga yang banyak tidak mau mendukung yang yang sedikit itu terima kasih Pak Safrijal Pak Salim dan Pak Anding ini memang membuat kita menjadi belajar belajar dari sejarah sebetulnya karena dari sejarah kita tahu nasibnya Pak Nasir seperti apa di kemudian hari kan nasibnya Pak Sutanasari seperti apa kesimpulannya sebetulnya tergantung partai apapun kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak punya integritas bukan hanya partai yang rusak tetapi umat juga jadi rugi kan gitu jadi sekarang kita ingin kenapa kita mengupas sejarah ini dari para tokoh-tokoh supaya kita bisa belajar dari mereka belajar dari sejarah betapa kita hanya bisa menjadi manusia menjadi mulia kalau kita punya integritas kan begitu contoh ini bukan Pak Sabrijal Pak Anding Pak Salim mau di luar sistem apa di dalam sistem di dalam sistem lebih bagus tapi kalau kita orang-orangnya punya tokoh yang punya integritas kan gitu Pak Salim ya di luar sistem kita juga berjuang untuk di dalam sistem supaya kalau perlu diganti dengan sistem baru jadi kuncinya teman-teman sekalian saya kira pembelajaran penting pada hari ini kita adalah belajar dari para tokoh dari para pelaku sejarah bahwa memang orang-orang yang di kemudian hari yang harum namanya orang-orang yang punya integritas orang-orang bermoral begitu ya ini udah menjelang muka sebentar lagi mari sebentar Pak Pak Sekjen itu tadi Pak Anding kau bilang kalau sama Bu Astuti itu parumpusnya hancur ya enggak lah Pak kita ini kan belajar dari sejarah justru kita bisa memanfaatkan pelajaran yang baik itu untuk bagaimana memberikan parumpusnya itu eksis dimanapun berada harus eksis itu Pak dakwah politik melalui dakwah kan kita connecting muslim Pak terima kasih Pak Anding insya Allah parumpusnya besar karena ada Pak Anding sama ada Mbak Tuti itu kalau dua orang ini enggak teribat bisa berpengaruh tidak bagus ada parumpusnya karena itu orang ini harus tetap bisa produktif di parumpusnya ini Pak Asdar begitu ya oke kita tutup sepakat atur majlis subhanakallah bihamnika asyaduillahi lantas astagfirullah wa ta'alaik bila yutabi kudaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh